Intro Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di tajuk utama edisi spesial malam ini karena sekaligus menghadirkan dua pejabat pemerintahan kota Sorong dan kabupaten Sorong pejabat wali kota Bapak Siosi Rangga dan pejabat bupati Sorong Bapak Yan Bitmoso kami malam hari ini akan bahas menjawab tantangan berpemerintahan di era transisi mengapa? karena pengalaman sejumlah pejabat kepala daerah di pemilu sebelumnya baik itu Gubernur Bupati Wali Kota sudah menyatakan bahwa tantangan yang akan dihadapi baik itu pejabat gubernur Bupati Wali Kota di pemilu 2024 itu akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan sementara pejabat-pejabat ini tidak memiliki dokumen makro untuk menyusun RAPBD padahal punya masa kerja hampir separuh dari pejabat yang dipilih selain itu masalah netralitas ASN di pemilu dan pilkada ini tentu membutuhkan pejabat yang bisa menghadirkan diri sebagai payung untuk bagaimana menedukan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi persoalannya karena ASN akan sulit netral di dalam bagaimana menggunakan suaranya dan masih dalam pengalaman sebelumnya penyelenggara dan pengawas ini juga diharapkan harus bisa bagaimana menunjukkan eksistensinya untuk menghasilkan pemilu yang bermartabat semua permasalahan ini tentu tergantung dari penunjukan yang tentu dari penunjukan baik pejabat wali kota maupun pejabat bupati ini sudah dilandaskan kepada bagaimana mempertimbangkan kemampuan keduanya tetapi pertanyaan-pertanyaannya bisakah mereka harus bisa menjalankan tanggung jawab itu sesuai dengan apa yang diharapkan mengingat banyak hal yang nanti akan dihadapi terutama di pemilu itu sendiri akan dihadapkan dengan informasi-informasi yang saat ini dikuasai oleh media sosial bagaimana kedua pejabat ini punya komitmen yang bisa kita dengar di malam hari ini sudah hadir bersama saya pejabat wali kota bapak siosirangga selamat malam selamat malam dan bapak pejabat bupati sorong bapak selamat malam iya pemilsa kalau di depan anda terlihat pabuk wali kota hadir menggunakan PDU karena beliau baru selesai memimpin upacara langsung menghadiri acara ini dan di sebelah kanan saya pejabat bupati menggunakan justru selendang dari MOI ya karena ternyata beliau baru selesai menghadiri acara dari Dewan Adat MOI ya saya wali dulu dari pak wali pak wali begitu anda dilantik terus mendengar sorong dengan kasus banjir apa yang terbayang dalam pikiran anda saat itu seperti apa bapak apa melihat apakah ini merupakan tantangan yang tidak pernah anda bayangkan dalam menjalankan tugas ini itu seperti apa silahkan baik terima kasih Bung Poli selamat malam shalom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua mengalami wawancara ini kita di saat ini saya mengajak kita senantiasa untuk bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk ada bersama dalam giat hari ini kita sadari bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk mendorong percepatan pembangunan diperlukan kelibatan aktif semua pihak termasuk media juga dan pegiat medsos termasuk pihak lain yang mengkonsumsi informasi kita beritakan setiap dari kita memainkan peran dan fungsinya masing-masing dan juga yang terpenting adalah bagaimana kita mentransfer informasi tentang apa yang telah sedang dan akan kita kerjakan kepada rakyat oleh karena itu giat seperti ini akan dengan mengedukasi dan pencerahan kepada rakyat melalui pemberitaan yang informatif baik data sebagaimana pertanyaan Bung Poli yang pertama adalah apa yang terbayang dalam benak saya setelah dilantik dan mendengar bencana banjir dan longsor di kota Sorong saya harus segera respon dengan cepat dengan tinjau langsung lokasi banjir dan longsor serta melakukan penanganan cepat terhadap korban yang waktu itu diperkirakan awal itu sebanyak 2.000 jiwa dengan dampak bencana yang dikategorikan luas dan berat dan kebetulan juga Pak Gubernur Papua Barat juga telah membentuk tim percepatan penanganan banjir sehingga kita kolaborasi bersama antara OPD Provinsi dan Perintah Kota untuk langkah-langkah cepat yang kita lakukan Perkembangan sampai saat ini sudah sejauh mana karena kalau kita monitor itu saat ini sudah sampai di tahap pemulihan Pak soal penanganan tangkap bencana ya kalau kita lihat dengan apa namanya yang sudah dilakukan ya semua yang kita berjalan berdasarkan data sehingga penyaluran bantuan santunan serta intervensi infrastruktur itu bisa tepat dan cepat mengatasi bencana melalui OPD teknis BPD lingkup Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat data bisa cepat tersajikan dengan baik ya bantuan sosial kemanusiaan yang sudah dilakukan antara lain bantuan BAPOK dari Bapak Gubernur Papua Barat itu sebanyak 5.539 paket itu bantuan bahan pokok kemudian bantuan juga dari pemerintah Kota Sorong itu sudah sebanyak 3.723 paket dan sedang terus di jalankan dilaksanakan kemudian ada juga dibuka dapur umum dapur umum untuk distribusi makanan siap saji itu sebanyak 6.949 itu data per 6 September 2022 kemudian juga ada bantuan tunai darurat kebencanaan dan korban serta kebijakan realokasi anggaran dari pemerintah provinsi Papua Barat kebijakan BTT darurat kebencanaan dari Bapak Penjabat Gubernur Papua Barat sebesar 5 miliar rupiah yang direalisasikan secara bertahap jadi tahap pertama direalisasikan 2 miliar rupiah yang sudah digunakan kemudian dana DSP BNPB sebesar 250 juta rupiah kemudian bantuan tunai Pemerintah Kapoten Sorong sebesar 200 juta rupiah kemudian bantuan tunai dari pihak BUMN atau swasta dan pihak-pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu kemudian tindakan intervensi terhadap infrastruktur sistem pengairan normalisasi sungai kanal saluran primer saluran sekunder dan infrastruktur jembatan oleh tim teknis dinas PPR Provinsi Papua Barat di empat daerah aliran sungai utama yaitu di Klagison di Klasaman di Klawulu Klawurung yang tersebar di 26 lokasi terparah banjir dan berhasil mengurai banjir secara cepat saya beralih ke Pak Bupati Pak untuk seperti yang dikatakan oleh Pak Bupati eh Pak Wali Kota tadi bahwa begitu dia dilantik dia dihadapkan dengan masalah banjir Bapak sendiri pada saat begitu dilantik dan tiba di Sorong itu di bandara itu dijemput oleh ASN dan masyarakat dengan pemerian apa yang bisa tangkap dari semangat ASN dengan masyarakat menjemput Bapak di bandara saat itu silahkan Pak penonton di studio dan seluruh pemeriksa dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Sorong di Tanah Malamui dimanapun berada Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Sehat Yung Bobok Pertama puji Tuhan karena saya tanggal 23 Agustus 2022 dilantik oleh Gubernur Papa Barat atas nama Menteri dalam Negeri bertempat di Aston New Hotel Manukwari dan saya dari Manukwari tiba di Bandara Domine Eduard Osok Kota Sorong dan saya melihat dan menyaksikan sendiri begitu ribuan masyarakat Tanah Malamui ini dan juga jajaran pemerintah Kabupaten Sorong dengan penyambutan yang sangat luar biasa dan ini membuktikan bahwa rakyat dan juga pemerintah itu antusias dan sangat menyambut menerima saya selaku pendabat Bupati Kabupaten Sorong dan itu bisa dapat dibuktikan dengan atraksi tarian dan juga dengan penyambutan dengan pakaian-pakaian adat Malamui, Maibrat, dan Nusantara lain-lainnya yang hadir dalam penyambutan di Bandara dan kita rakan-rakan dari Bandara Deo menuju AIMAS Kompensi Center untuk kita melangsungkan satu acara secara terima jabatan dari Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 kepada saya selaku penjabat Bupati Sorong ini artinya bahwa Anda tidak merasa akan bekerja sendiri karena sudah ada penunjukan sikap penerimaan bahwa Bapak itu akan diterima begitu Pak? Iya, benar jadi pemimpin dan pemerintahan itu hadir dalam dua unsur tugas-tugas pemerintahan jadi pemerintah itu sendiri dan juga adat itu sendiri dan agama itu sendiri jadi waktu hadir di dalam penyambutan penerimaan di Bandara Deo itu itu dari semua elemen masyarakat dari unsur agama adat dan pemerintah dan itu sesuatu yang bagi saya itu saya sangat apa namanya merasa sukacita dan berterima kasih kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah dan semua elemen yang hadir pada penyambutan dan acara serak terima itu itu membuktikan bahwa saya sebagai pemimpin itu tidak sebagai pejabat bupati itu tidak bekerja sendiri mengelola pemerintahan mengelola negara itu harus di dalam apa harus mendapat dukungan dari semua komponen elemen masyarakat pemerintah negara hadir untuk rakyat dan ada rakyat lalu ada negara jadi sebagai pemimpin kepala daerah itu hadir untuk tiga tugas fungsi yang pertama jadi pemimpin pemerintahan jadi pemimpin rakyat dan pemimpin wilayah nah itu tiga hal penting yang melekat di dalam tugas fungsi sebagai kepala daerah ataupun juga sebagai penjabat bupati atau wali kota nah seperti itu lalu di dalam kehadiran bapak di hari-hari pertama justru diwarnai dengan satu hal yang bagi sebagian masyarakat juga menarik ketika anda bersama jajaran anda hadir di atel pagi di kantor wali kota untuk menyerahkan bantuan pada saat masyarakat kota itu terkena musibah banjir apa yang bisa bapak jelaskan permasalahan ini kenapa bapak bisa menghadirkan diri dengan jajaran anda untuk menyerahkan bantuan itu kepada wali kota membantu warga musibah banjir kota iya tentunya pertama sebagai warga negara yang baik tapi juga sebagai pemimpin yang baik tapi juga sebagai anak Tuhan jadi tangisnya masyarakat kota Soron tangisnya juga kami kabupaten Sorong jadi kehadiran saya dan seluruh jajaran dalam ikuti apel gabungan dengan wali kota Soron dan seluruh jajaran pemerintah kota Soron di lapangan kantor wali kota itu menunjukkan bahwa kabupaten Soron itu kabupaten ibu kabupaten mama yang melahirkan kota Soron melahirkan Raja Ampat melahirkan Soron Selatan melahirkan Tamro dan juga Maiprat jadi bagaimana mungkin seorang ibu atau seorang mama melihat anaknya lagi menangis ataupun juga sakit ataupun minta tolong bagaimana perasaan seorang ibu kepada anak jadi saya datang ke pemerintah kota bukan bawa diri sebagai seorang pejabat Bupati tapi juga bukan sebagai seorang pribadi yang pitmoso tidak saya datang ke pemerintah kota dan seluruh masyarakat kota Soron menyapa dan sekaligus mengalurkan tangan kasih untuk rasa kepedulian bahwa apa yang dirasakan oleh masyarakat atau warga kota Soron itu juga adalah bagian dari kami sehingga sebagai mama sebagai ibu Kabupaten Soron yang melahirkan kota Soron ya kondisi masyarakat kota Soron dengan bencana banjir dan juga lonsor dan juga ya pasca banjir itu juga dengan kondisi yang memperhatikan makan, minum, tempat tidur dan lain sebagainya ya tentunya kita pemerintah ya kita punya wilayah pemerintahan berbeda tapi pemerintah itu bagian dari negara dan pemerintah dan negara itu hadir untuk rakyat jadi tidak membedakan bahwa itu masyarakat Kabupaten Soron dan itu masyarakat kota Soron tapi hal yang berbeda disini adalah kota Soron dan Kabupaten Soron itu berkedudukan ada di wilayah hukum adat Tanah Mui jadi Tanah Mui itu dari kilometer 0 dari Soka sampai di Batu Payong sehingga dua pemerintahan ada di Tanah Mui jadi itulah yang membuat sens, rasa keprihatinan untuk saya dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Soron itu datang ke pemerintah kota Soron dan seluruh masyarakat untuk memberikan uluran tangan kasih seperti itu kira-kira artinya terlebih dari rasa emosional itu sebagai ibu dan anak tetapi kalau misalnya ini kan sebuah hal baru dalam bertata pemerintahan catatan apa yang perlu harus disampaikan lebih dari hubungan antar pemerintahan sekarang ini dalam menjalankan otonomi itu bagaimana relasi antar sesama pemerintahan daerah itu harus membangun dalam sebuah komunitas untuk mensukseskan program-program biara otonomi iya jadi tentunya saya dengan Pak wali PJ wali kota Sorong ini kan kami doang punya hubungan ke ministri yang juga sebagai penjabat di provinsi Papua Barat lalu eh apa namanya dalam melaksanakan penugasan negara pemerintah sebagai penjabat wali kota dan penjabat bupati eh kami dua harus bekerjasama jadi bekerjasama ya misalnya satu dua hari pertama dalam melaksanakan tugas kita langsung diperhatikan dengan banjir bencana ini kan kondisi cuaca ekstrim yang terjadi secara global ya di luar eh pikiran dan dugaan manusia jadi artinya kalau misalnya nanti tidak hanya di kota katakanlah misalnya musibah yang sama terjadi di Tamrau atau di Maibrat sebagai seorang ibu akan juga menunjukkan posisi sebagai seorang ibu tetap harus berperan sebagai ibu sepanjang kita juga punya fiskal yang cukup atau punya kekuatan-kekuatan potensi lain yang kita miliki yang harus kita sumbangsir kepada daerah-daerah lain ataupun kabupaten kota yang dimekarkan atau dilahirkan oleh kabupaten Sorong ya kami tetap welcome Pemirsa setelah penanganan tanggap darurat kita akan dengarkan seperti apa dari upaya apa ya ataupun komitmen-komitmen yang akan dijalankan terutama bagaimana menggerakkan aparatur pemerintahan ini sendiri dalam melaksanakan tugas karena banyak yang kita dengar ada yang apalagi mungkin dengan kehadiran pejabat hanya pejabat mungkin saja ada yang tidak terlalu serius bagaimana jawabannya kami jeda kembali sesaat kita berikut ini akan mendengarkan seperti apa strategi yang akan dilakukan kedua pejabat baik pejabat wali kota dan gubernur saya awali dari pak wali kota lagi pak wali kota dari pengalaman menangani banjir ini sendiri kan pasti juga akan bagaimana juga untuk bagaimana menggerakkan roda ekonomi di kota sorong ini apa yang sudah dipikirkan untuk bagaimana menggerakkan roda ekonomi setelah anda menjalankan tugas sebagai pejabat wali kota silahkan bang terima kasih buhung poli saya kira kita bisa lakukan intervensi melalui dukungan pemerintah kota bersama pemerintah provinsi untuk mengedepankan kebijakan anggaran yang mengutamakan keberpihakan fiskal daerah untuk pengembangan usaha UKM termasuk juga bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pelaku usaha UKM bersama pihak perbankan serta investor terkait kemudahan stimulus untuk akselerasi pengembangan usaha literasi transaksi dan promosi potensi unggulan apa yang bisa digerakkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kota dan mempercepat serapan anggaran saya baru saja juga bertemu dengan Papua Muda Inspiratif yang mana mereka menyampaikan program-program mereka untuk kota sorong yaitu bagaimana untuk mendorong UKM kemudian juga untuk industri kreatif dan parwisata dan ini sebenarnya peluang di kota pasca banjir bahwa kita akan kami juga akan mengundang dari pihak penanggung jawab Bandara Deo karena pengembangan Deo ke depan harus ada tempat dimana untuk menempatkan UKM-UKM kita Mama Papua untuk juga mereka punya produk-produk lokal yang ada disini untuk mendekatkan kepada para penumpang yang melakukan transit apalagi dari SKK Migas juga menyampaikan dalam pertemuan kemarin bahwa hub crew change itu yang selama ini Jakarta Ambon akan mulai tanggal 19 itu 19 September akan merubah rute dari Jakarta Sorong dan tentunya flight Armada Garuda itu akan bertambah sehingga setiap hari itu crew nanti akan banyak turun di sini dan mereka sangat membutuhkan produk-produk oleh sebabnya kita harus menyiapkan UKM-UKM kita untuk bisa mengambil peran di sini Apakah hanya cukup pada potensi itu atau potensi lain-lain karena kota ini kan dikenal sebagai kota jasa Pak apa juga yang nanti akan dijejaki untuk bisa melangkapi tentunya banyak potensi yang lain kita akan terus lakukan pendataan-pendataan untuk melihat peluang-peluang yang akan ada untuk kita menggerakkan perekonomian yang ada di kota Sorong ini jadi nanti akan rapat dengan para pimpinan OPD untuk mereka harus menyampaikan program-program dan target-target yang harus mereka lakukan dalam rangka mendorong perekonomian kita yang ada di kota Sorong terhadap kenaikan harga pasar ini Pak karena terjadi lagi penyesuaian apa harga BBM bersubsidi apa yang sudah dipikirkan untuk bisa mendorong BBM arahan Pak Presiden Jokowi pada pertemuan untuk akibat dari kenaikan BBM ini dan kita juga harus menjaga inflasi secara nasional jangan sampai lewat dari 5% dan di kota Sorong tentunya akan mendorong TPI di tim pengendali inflasi daerah untuk lakukan rapat tentunya dengan para distributor dengan dana 2% yang akan digunakan dari dana lokasi umum itu nanti kita akan apa namanya melakukan pertemuan dan mekanisme apa yang harus dibuat sehingga intervensi pemerintah dengan subsidi yang ada ini 2% itu misalnya untuk nelayan kita harus memberikan dalam bentuk seperti apa kemudian kemudian juga juga untuk para tukang ojek dan sebagainya itu kita akan bahas itu akan membahas itu dalam waktu dekat sehingga ada mekanisme yang akan di apa namanya atau kriteria yang akan kita pakai itu untuk memberikan kepada para nelayan atau kepada tukang ojek akibat dari kenaikan BBM ini sendiri selain itu salah satu potensi kita adalah jumlah penduduk 289.767 jiwa 69 unit restoran 37 hotel data tahun 2021 itu terdapat kurang lebih 190.000 yang berkunjung dan menginap di kota Sorong kita bisa membayangkan berapa banyak uang yang berputar di kota Sorong melalui pengeluaran para pelancong atau wisatawan ini nah ini salah satu potensi objek pajak yang dapat berkontribusi pada PAD melalui retribusi dan pajak daerah sehingga harus kita petakan secara baik dan kelola secara tepat hal ini dimana hal ini didukung dengan posisi kota Sorong sebagai kota jasa dan pintu masuk investasi di Papua Barat maka akselerasi capaian program dan kegiatan yang mendukung perbaikan dan peningkatan infrastruktur layanan publik infrastruktur dasar serta tingkatan bantuan kepada pelaku usaha UKM termasuk bagaimana mendorong penggunaan produk lokal karena itu tadi kita punya jumlah penduduk yang besar dan semua itu harus digenjot maka multi efek yang dihasilkan bukan saja mempercepat sirapan anggaran tetapi juga memberi outcome langsung kepada rakyat pak moslo sekarang ini kan masyarakat dihadapkan dengan kondisi setelah begitu covid datang lagi dengan kenaikan harga BBM yang membuat semua orang akan sulit sekali karena mempengaruhi kenaikan harga pasar pak apa yang sudah terbayang dalam pikiran anda untuk melakukan terobosan-terobosan untuk menjawab beban masyarakat di tengah kondisi yang sebegitu para pak iya persoalan bangsa persoalan negara hari ini pandemi covid itu kan bukan persoalan Indonesia saja itu sudah persoalan global itu bencana mendunia tapi kita puji Tuhan karena akhir-akhir ini sudah mulai landai lalu kita puji Tuhan juga karena bangsa kita negara kita dua tahun kita hadap diperhadapkan dengan pandemi covid itu tapi ekonomi kita masih sehat masih stabil jadi tidak 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 prematur ekonomi kita ini jadi masih stabil nah lalu setelah pandemi covid ya masuk lagi dengan kenaikan penyesuaian harga subsidi BBM jadi ini dalam cahatan sejarah pemerintahan Indonesia tahun 2022 kali ini lalu tidak ada aksi demo yaitu pemimpin negara kita hari ini Bapak Jokowi itu pemimpin bertangan dingin kalau saya mau bilang ya karena biasanya ketika pengumuman kenaikan harga BBM oleh pemerintah itu protes aksi di mana-mana di Jakarta maupun berbagai daerah tapi kali ini semua redups untuk mendinginkan suasana iya strategi apa Pak ya jadi telah itu yang ketiga persoalan daerah ya kota menghadapi bencana banjir kami juga tapi sedang dalam skala sedang jadi waktu saya mulai melaksanakan tugas apel perdana hari Senin tanggal 28 29 dari 30 saya langsung mendapat laporan bahwa di Kabupaten Soron itu dengan penyebaran distrik yang begitu jauh dan juga di Aimas dan juga di Salawati di Seget di Mayamuk dan lain sebagainya itu juga terjadi banjir karena aliran sungai-sungai daerah aliran sungai dan juga di apa apa namanya perumahan masyarakat di situ air kan ngamuk dan dia naik ke semua nah itu jadi pertama langsung saya rapat staff sama pimpinan OPD siang dan sorenya langsung saya ke Makbon karena kali sungai Warsung-sung itu kan naik langsung tiga kampung itu tutup ya saya langsung sampai ke lapangan jadi siang itu jam 2 langsung saya turun lapangan saya pastikan masyarakat saya itu sudah terkena dampak dengan berat, ringan, atau sedang dan apa saja yang mereka hadapi menjadi keluk kesah dan permasalahan mereka hadapi pertama mereka tidak tidur karena dua hari tiga hari berturut karena tanpa tidur kasur perkakas dapur itu semua dilenyapkan oleh banjir ya sudah kita pastikan kita berangkat itu sudah bawa bahan makanan dengan truk atau dengan mobil yang kedua sekaligus juga bawa bapuk untuk memberi bantuan kepada masyarakat kita yang kena dampak lalu yang ketiga saya tanya dari rumah ke rumah anak-anak dan bapak doran, mama doran semua ternyata ada yang flu, ada yang batuk, ada yang kata-kata karena pasca banjir itu ya sudah hari itu juga saya perintahkan di Nasehatan bentuk posko jadi dua hari untuk melakukan pelayanan di Makbon di tiga kampung itu lalu setelah itu saya ke kembali besok paginya saya keluar dari sini ke Salawati Salawati ke Mayamuk ke Majener itu ada kurang lebih sekitar 3-4 titik juga dengan karena daerah itu kan rawa kondisi yang sama iya sehingga air itu dinaik perjalanan sampai ke rumah-rumah jadi saya rapat saya turun ke lapangan saya tidak sendiri saya dengan Kapol, saya dengan Dandim saya dengan Kabinda saya dengan Ketua DPR anggota DPR dan juga saya bawa pimpinan OPD kami lengkap turun ke lapangan untuk memastikan masyarakat kita itu aman dan juga sekaligus belanja masalah tentang kondisi yang mereka hadapi di di pada saat banjir maupun pasca banjir itu jadi kita identifikasi masalah lalu kita mulai ambil langkah-langkah jadi kita turun itu tidak turun langsung kosong kita turun sudah bawa bahan makanannya masih kotak langsung juga di Mbapok yang untuk kebutuhan satu minggu, dua minggu itu kita langsung bawa setelah itu kita belanja masalah setelah itu kita identifikasi permasalahannya lalu kita mulai ambil langkah-langkah di 2-3 hari kemudian Kepala Inas PU, Kepala Inas PU Provinsi dan Kabupaten kita berkoordinasi, berintegrasi, kolaborasi pokoknya sungai yang ada hambatan jembatan yang ada selokan, macet-macet itu kita bongkar kita bongkar mulai dari Inas ini kita bongkar sampai di Salawati jadi trenase, sungai, jembatan apakah jembatannya dibangun oleh PMP Mandiri oleh PU Provinsi, PU Kabupaten irigasi yang kecil-kecil yang bikin hambatan air membias ke masyarakat itu saya suruh bongkar bongkar jadi status darurat membuat gerak cepat iya, iya jadi kita tangkap darurat, tangkap darurat gerak cepat jadi kita langsung turun ke lapangan masyarakat setelah itu saya dari Mayamuk pulang malam besok paginya jam 5 jam 6 saya langsung ke Sayosa Sayosa Timur Sayosa Timur, Sayosa ada informasi juga sama sampai juga sama karena itu jalan-jalan itu kan gunung lembah air kan naik secara alami jadi masyarakat tidak bisa akses mobilitas pergi maupun keluar itu tidak bisa sudah saya perintahkan tentara, BNP, Badan Penanggulan Bencana apa dari angkatan laut ya sudah kita baret di sana ada yang dengan perahu plastik ada juga dengan apa kita buat itu drem rakit untuk penyeberangan masyarakat jadi kita perintah hari itu juga besok paginya malamnya sudah perintahkan semua barang turun untuk mantas masyarakat saya dengan Kapole, dengan ini sampai di sana hujan dengan pakai motor lari ke kampung-kampung sana untuk memastikan masyarakat kita bawa makanan, bawa bapuk semua keperluan kita langsung drop semua untuk masyarakat itu lalu aksi-aksi seperti ini kan masukkan ke kita di media itu bahwa diharapkan tidak hanya terhenti di status darurat ini tetapi harus tergalakkan terus di tengah kondisi normal sekalipun terutama kondisi kabupaten ini kan punya daerah geografis yang cukup jauh menjangkau misik-misik terjauh apa kira-kira pikiran-pikiran yang barangkali bisa diterobosi untuk mempercepat terutama menjawab kesulitan masyarakat itu iya jadi saya saya kan hari ini 17 hari melaksanakan tugas pemerintahan hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu sudah saya rapat pembentukan tim jadi rapat itu dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur Bapak Barat jadi kita bentuk tim percepatan pembangunan Kabupaten Sorong yang kedua tim penanggulangan tanggap darurat yang ketiga tim tim pengawasan dan pengendalian inflasi dan BBM dan itu kita melibatkan DPR, Kapolres, Dandim, Kabinda, pimpinan-pimpinan OPD dan juga stakeholder lain yang kita sudah libatkan semua di dalam tim itu jadi alokasi APBD kita itu sudah dalam arahan Bapak Presiden itu kan harus kita relokasi jadi apa namanya refokusi nanggaran itu masuk dalam belanja 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 taktis atau belanja yang tidak di rencanakan sehingga dari alokasi itu kita ambil 2% dana dao untuk mendorong beberapa OPD untuk menjaga stabilitas apa gerak ekonomi dan juga kebutuhan masyarakat kita baik pasca pengumuman kenaikan BBM itu jadi dana 1% dari total APB dao itu kita gelondongan ke beberapa OPD jadi OPD-OPD ini yang nanti akan menjadi garda terdepan untuk pertama dengan misalnya bantuan-bantuan sosial misalnya dinas sosial dinas ketahanan pangan dan dinas-dinas lain yang terkait sehingga dengan demikian kita sudah pastikan di semua SPBU itu kita tugaskan dengan Pak Kapolres dan Pak Dali tugaskan personil 3-3 orang bahkan 4-5 orang 1 SPBU kita juga tertipkan penjualan BBM secara inciran nah lalu kita juga melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga BAPOK atau SEMBAKO setelah kenaikan penyusiaan harga BBM tapi kondisi itu kami lakukan dengan juga melakukan dialog waktu penetapan kenaikan tarif setelah penyusiaan harga kenaikan BBM itu kami menetapkan jarak jauh itu semua dengan penyusiaan harga 2 juta eh 2 ribu jadi kalau macam mobil yang ke kelam mono yang harga 25 ribu per orang itu kita kasih naik dia jadi 27 ribu jadi yang misalnya kesalawati itu 14 ribu kita kasih naik jadi 16 ribu nah sebelum kenaikan harga tarif itu dengan penyusiaan itu kami tidak langsung ambil kebijakan kami rapat dulu semua Forkopimda dan semua stakeholder lalu kita mulai identifikasi titik-titik rawan yang nanti akan menjadi aksi protes terhadap kenaikan BBM dan juga kenaikan penyusiaan harga BBM jadi mulai kampus-kampus pangkalan komunitas Ojek terus taksi-taksi angkutan jadi kami sudah langsung lakukan dialog kumpul doran dialog-dialog dialog-dialog selesai samakan persepsi kita buat berita acara kesepakatan bersama mereka bilang oke silahkan pemerintah bilang kebijakan itu welcome kami tidak bikin apa-apa jadi akhirnya puji Tuhan sampai pada hari ini semua yang yang kita pikirkan bahwa nanti ada protes atau juga muncul gejolak ataupun juga kondisi-kondisi yang kita terhadapkan terjadi itu semua landai semua normal nah itu jadi karena juga teman-teman BIN teman-teman TEL teman-teman OPD ya semua kita bergerak sama-sama untuk kita operasi-operasi lapangan dan bagaimana untuk bisa menetralisir ASN di Pemilu kita akan bahasnya setelah iklan berikutnya ya di Pemilu wali kota dan pejabat bupati saya awali dulu dari Pak wali kota lagi Pak Wali ini soal pemilu yang kita semua tahu bahwa demokrasi kita ini kan belum sebaik apa yang kita harapkan akan muncul berbagai potensi apa konflik yang akan muncul di sana apa yang sudah dipikirkan karena kita sekarang ini sudah mendekati kita pelaksanaan pemilu itu sendiri silahkan terima kasih Bung Poli tentu saja amanat undang-undang yang mengharuskan netralitas ASN di pemilu dan pilkada harus terus kita kampanyekan kita serukan termasuk secara periodik menginstruksikan secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh ASN untuk menjaga profesionalisme dan netralitas dalam proses pemilu maupun pilkada tentu saja mitigasi dan pemetaan potensi konflik dan mitigasi ancaman konflik perlu kita lakukan secara baik secara tepat dengan optimalisasi dukungan peran dan kewenangan dan konsolidasi setiap stakeholders dan pemangku kepentingan pemerintah daerah unsur TNI Poli termasuk BIN daerah DPRD bersama seluruh elemen masyarakat toko adat toko dan keluarga besar kerukunan ikatan paguyuban nusantara toko pemuda toko perempuan toko agama pimpinan partai politik karena nanti di dalam pelaksanaan ini kan kekhawatiran besar itu akan mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah sendiri karena yang tadi saya bilang ini biasanya memucu juga ke munculnya pemikiran-pemikiran berpihak ini secara nyata nanti bagaimana Anda mengupayakan menghadirkan diri sebagai payung untuk bagaimana memberikan keteduhan bagaimana memberikan kenyamanan bagi semua pihak termasuk penyelinggara pemilu dan pengawas itu sendiri agar bisa menjalankan tugas itu sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya saya tentu saja kita awali dari bagaimana indeks demokrasi daerah dan selanjutnya strategi yang dilakukan adalah melalui pengendalian dan pengawasan melekat kemudian baik secara teknis oleh instansi terkait tetapi juga selaku pembina ASN maka tentu memiliki kewenangan dan tanggung jawab pembina ASN termasuk mengedepankan tata kelor pemerintahan yang baik oleh para aparaturi yang profesional saya kira saya berharap bahwa dalam mendukung penyelenggaran negara untuk pemerintahan dan juga untuk pemilu kada yang akan datang saat ini saya mengharapkan kepada seluruh ASN untuk benar-benar bekerja dengan profesional ya memberikan pelayanan yang prima apalagi kota Sorong adalah kota yang heterogen dan kita harus bahu-membahu dan terus bekerja dan tidak hanya duduk saja di kantor tetapi juga kita harus memberikan pelayanan langsung ya jadi akan kita lakukan pertemuan-pertemuan dan arahan-arahan dan harapan saya kita harus tetap melaksanakan tugas kerja dengan baik dan memberikan pelayanan yang baik juga kepada masyarakat kita warga kota Sorong kita bicara netralisasi ini kan tidak hanya pada ASN tapi juga bagi penyelenggara dan pengawas pemilih itu sendiri apa yang akan Anda upayakan untuk bisa menghadirkan diri untuk bagaimana mendorong penyelenggara memperankan diri untuk menjalankan mensukseskan pemilih itu secara damai dan bisa bermertabat langkah-langkah upaya yang kita lakukan saya juga sudah beberapa hari lalu kami sudah melakukan penantangan NPHD bersama dengan KPU dan Bawaslu ya merintah tetap memberikan perhatian dukungan dan saya juga nanti akan lakukan kunjungan langsung ke kantor-kantor ya kantor KPU dan kantor Bawaslu dalam waktu yang waktu dekat setelah tugas-tugas ini karena masih beberapa hari lalu masih konsen dengan masalah banjir dan longsor yang ada di kota Sorong kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak bisa diwakilkan akibat dari kebijakan negara untuk kenaikan BBM masalah inflasi dan sebagainya sehingga beberapa hari lalu kami sudah bersama-sama dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu sudah pemerintah sudah penandatangan NPHD yang kami sudah berikan kepada KPU dan Bawaslu saya sudah sampaikan bahwa kami akan saya akan datangi dan kita akan berdiskusi dengan KPU Bawaslu tapi juga dengan DPR ya kita juga akan berdiskusi berbicarakan untuk hal-hal ke depan sehingga harapan kita bahwa upaya-upaya yang tadi seperti ditanyakan itu kita bisa mengatasinya secara bersama bagaimana di Kabupaten Pak Mosso pertanyaannya sama saja bahwa untuk menetralisir yang dikhawatirkannya pejabat terdahulu gubernur bupati itu sendiri agak sulit sekali padahal aturan itu kan dia tidak boleh berpolitik praktis tetapi ini juga yang sulit dan bagaimana caranya karena tidak hanya mereka tidak netral tetapi ketidak netralan itu memunculkan juga nanti akan-akan muncul konflik dan bahkan bisa saja mempengaruhi sikap mereka untuk tidak lagi loyal terhadap pemerintahan Pak Pak apa yang bisa ditormosi agar tidak mempengaruhi sikap-sikap ISD terutama bagaimana mengurangi netralitas ISD pemilihan terutama pilih keadaan anti iya tentunya saya sebagai penjabat bupati sorong itu ada kurang lebih sekitar 10 tugas tapi saya uraikan sebagian saja yang pertama tugas penjabat bupati itu pertama menjalankan dan mengisi kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati periode 2017 2022 dengan menjalankan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang kedua menjamin keamanan dan kondisivitas stabilitas daerah bagaimana caranya untuk menjamin dan menjaga itu harus butuh 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 strategi strategi itu harus juga dari kita seorang pemimpin punya leader style gaya dengan komunikasi approach pendekatannya dan juga bagaimana kita dengan masyarakat bagaimana kita dengan pemerintah bagaimana dengan kita semestakoler yang membangun komunikasi kemitraan kita untuk menjamin stabilitas kondisivitas daerah itu aman ya politik ini kan hanya dua saja ya atau politik di dalam bernegara itu bagaimana kita menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia karena kita sebagai pejabat bupati itu adalah petugas negara sekaligus sebagai penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan kita harus pastikan bahwa wilayah yang kita pimpin rakyat yang kita pimpin itu harus aman dan nyaman gitu bagaimana aman dan nyaman negara dan pemerintah harus hadir dan dekat langsung dengan rakyat 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 merasa bahwa negara hadir di tengah-tengah mereka pemerintah hadir di tengah-tengah mereka pemimpin hadir di tengah-tengah mereka mereka tidak merasa putus harapan karena mereka hidup kesendirian tapi mereka juga negara memberi jaminan hidup karena itu apa namanya cita-cita besar cita-cita luhur dari fondu vanil kita tetap meletakkan dasar berbangsa dan bernegara ini jadi negara hadir untuk rakyat oleh karena itu stabilitas keamanan dan kondisi kita daerah itu perlu harus dijaga ya sehingga seluruh perangkat daerah dan juga alat-alat kelengkapan negara itu harus kita berkoordinasi bersinergi untuk ya tentunya kita harus memberi saran masyarakat bagaimana hidup aman nyaman nah bagaimana juga kita dengan teknik poli juga bekerjasama bagaimana menjamin masyarakat itu hidup aman dan nyaman gitu termasuk pada proses persiapan penyelenggaran pemilu karena stabilitas keamanan dan stabilitas pelotik itu tergantung pesta demokrasi yang kita lakukan tapi itu bagian yang satu bagian yang kedua itu keamanan dan kenyamanan juga terjadi tergantung kebijakan pemerintah pro-raket begitu dan yang paling ini di melanjutkan apa yang kebijakan untuk mendorong aparatur pro-raket itu sendiri ini terkait dengan bagaimana agar penyelenggaraan pelayanan publik itu tidak terganggu jika nanti pada saat menjelang atau sudah mendekati pemilu tahun-tahun politik itu sendiri kan muncul ini muncul apa ya ada orang yang pro pro-b pro-c dan itulah yang mempengaruhi mentalitas ASN sendiri langkah-langkah strategik konkret apa yang bisa dilakukan untuk bisa mencegah itu iya jadi tentunya tugas pemerintah dan juga sebagai penjabat bupati dan juga pemerintah tugas kita sekarang tugas saya sekarang itu kan mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pemilu legislatif presiden dan pemilu kada bupati dan wali kota jadi untuk sukseskan pemilu kada itu kan pejabat itu adalah kerja sendiri itu kita kerja dalam sebuah sistem pemerintahan itukah yang selama ini dalam pemberitaan kita kita pernah beritakan Bapak di sebuah forum tertentu memerintahkan aparatur itu jadaran itu harus ada di masyarakat tentunya seperti itu itu juga bagian penting jadi waktu saya tiba lima hari itu saya langsung soan ke kantor KPU saya bicara dengan mereka diskusi-diskusi kecil dan juga teman-teman di DPR juga kita diskusi-diskusi tapi sementara karena waktu saya tiba itu kita diperhatapkan dengan banjir dan juga termasuk kenaikan BBM agenda-agenda ini saya tundang minggu ini baru mulai saya start saya start dengan KPU dengan Bawaslu dengan Forkopimda dengan DPR dan lain sebagainya tugas saya dari 10 tugas itu selain tadi stabilitas politik daerah dan keamanan daerah tapi juga selain fasilitasi negara pemilu tapi juga menjamin netralitas asen tapi penyakit klasik di dalam birokrasi kita dan juga dalam sistem politik kita hari ini memang ada kelemahan kelemahan ya dan apa itu ya artinya aturan-aturan asen itu melarang bahwa asen tidak boleh berpolutik atau berpihak kepada salah satu diantara calon atau kandidat ataupun juga lain sama seperti tentara begitu ya TNI Polri tetapi realitai itu beda beda karena politik itu bicara kepentingan ya hanya saja kita berharap ke depan karena siapa yang nanti mau kerja jadi mau dapat mau jadi bupati wali kota infrastruktur politik di birokrasi itu sangat menentukan juga itu masalahnya sehingga karena ada kekhawatiran tentang dari asen terhadap sistem politik yang nanti dari hasil pemilu kada dan pesta demokrasi itu bahwa siapa yang kerja dia dapat jabatan itu-itu ya sekarang ada di mindset ada kekhawatiran itu tapi kalau misalnya negara mengatur sebuah sistem regulasi yang ketat atau mungkin kalau saya tidak usah bikin pemilu kada angkat saja tunjuk saja kan Papua Barat Papua bisa kan masa di DKI Jogar terbisa ya bisa tanpa masa kita terbisa atau begini saja gubernur saja yang dipilih Bupati Wali Kota enggak usah diangkat saja macam DKI Jakarta itu lebih bagus untuk minimalisir satu saat boleh ini nanti kita diskusikan dan pemilsa kami jeda untuk mendengarkan statement closing dari Dua Narasumpa saya Pemilsa Pemilsa kita sudah di penghujung acara bagaimana catatan penting dari Dua Narasumpa spesial saya Pejabat Wali Kota dan Pejabat Bupati soal bagaimana menjawab tantangan berpemerintahan di era transisi ini saya awali dari Pak Pejabat Wali Kota setelah 23 hari Bapak bekerja di kota ini apa saja yang sudah punya strategi yang harus bisa menggali sebanyak mungkin informasi sebagai bahan mengelola keputusan-keputusan yang akan Bapak lakukan dan bagaimana ajakan Bapak kepada masyarakat agar tugas-tugas yang diambang itu bisa mendapat dukungan masyarakat silahkan terima kasih Bung Poli sehubungan dengan tugas yang telah dipercayakan kepada saya selaku penjabat Wali Kota Sorong untuk memimpin roda pemerintahan di daerah ini selama kurang lebih satu tahun atau dua tahun ke depan maka kesempatan ini akan saya kelola secara maksimal untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang daerah ini miliki guna mengimplementasikan beberapa program-program prioritas ya sebagai berikut yang pertama adalah penyelinggaran tata kelola pemerintahan yang profesional akuntabel dan berwibawa melalui review hasil penilaian kinerja OPD pemerintah kota dan kebijakan kesejahteraan ASN serta konsolidasi dan komunikasi efektif antar stakeholder kemudian percepatan pembangunan daerah yang efektif dan efisien melalui review rencana detail tata ruang kota sorong review rencana kerja perangkat daerah kota sorong renja dan rencana OPD nah salah satu yang akan saya lakukan segera adalah hari tanggal 20 saya diminta untuk harus mempresentasikan tentang RTRW kota sorong di kementerian ATR dan ini sudah sekian lama ini kota ini belum punya RTRW sehingga ini juga salah satu untuk percepatan pembangunan daerah melalui review rencana detail tata ruang kota sorong ini yang dilakukan kemudian yang ketiga adalah tata kelola lingkungan yang berkelanjutan melalui gerakan sorong indah dan bersih dan revitalisasi objek kebersihan lingkungan untuk menuju kota sorong bebas banjir dan nominasi kota sorong dalam ajang adipura war jadi ini salah satu apa nama program-program prioritas yang kebetulan juga pas sorong juga dilanda banjir hujan deras dan banjir sehingga upaya-upaya yang sudah dilakukan langkah-langkah cepat bersama dengan tim percepatan penanganan banjir dari provinsi dan juga kolaborasi dengan pemerintah kota sorong sudah melakukan normalisasi kanal-kanal dan juga ada beberapa seluruh-seluruh yang harus dilakukan untuk pembersihan sehingga kita berharap bahwa ketika hujan tidak akan terjadi apa namanya banjir lagi jadi endapan-endapan yang ada di setiap parit dan itu sudah dimulai dibersihkan alah karena kerjasama itu dan juga kita bersama-sama dengan pihak OPT Provinsi baik dari Dinas Kehutanan Provinsi dari ESDM Provinsi tetapi juga dari Gakum dan juga dari UPTD Kehutanan yang ada di sini yang persoalan masalah Galian C yang ada di apa namanya Kilo 10 itu juga sudah kita rapatkan dan kemarin kebetulan saya di sini saya sama-sama dengan Pak Penjambut Gubernur ada menghadiri langsung undangan dari Presiden di Istana Negara dalam rangka pembahasan masalah inflasi terkait dengan kenaikan BBM sehingga rapat itu mereka lakukan di Kota Sorong bersama KPK dan juga dengan asisten provinsi dan juga SDM OPD terkait dan beberapa waktu lalu mereka dari KPK sudah memasang pelang di Galian C sana untuk larangan melakukan penggalian atau penambangan di sana dan ini ya aktivitas di sana tapi juga upaya-upaya yang terus dilakukan karena kita tahu bersama bahwa di daerah sana juga Menara Sutet itu juga sudah sangat berbahaya sekali kalau itu ketika daerah sana atau tanah galian di sana mulai terkikis habis itu sangat berbahaya sekali sehingga memang perlu kita memberikan edukasi-edukasi yang baik kepada warga yang ada tinggal di sana sehingga ya kita harus memberikan cari solusi yang terbaik bahwa ketika dari situ kita tutup mereka juga apa namanya kita harus memberikan edukasi yang baik dan memberikan solusi alternatif juga untuk bagaimana mereka juga bisa bertahan hidup dengan apa namanya pola hidup mereka ada usaha-usaha yang lain yang bisa mereka lakukan untuk mempertahankan kehidupan warga yang ada di sana kemudian apa perbaikan mutu layanan dasar ini juga program prioritas berupa peningkatan mutu infrastruktur publik seperti infrastruktur jalan air bersih fasilitas publik kemudian peningkatan kualitas pendidikan dasar untuk menciptakan generasi milenial yang unggul dan berkarakter serta optimalisasi layanan kesehatan dasar kami beberapa hari saya setelah 24 hari ya melaksanakan tugas semenjak menjabat sebagai wali kota Sorong sudah juga melakukan kunjungan juga ke rumah sakit selebisolu ya selebisolu melihat secara dekat langsung dan memberikan arahan untuk memberikan bahwa rumah sakit harus memberikan pelayanan yang baik yang prima banyak sekali orang-orang sini atau orang Papua yang belum memiliki BPJS kesehatan kadang orang ada masalah kemudian dibawa ke sana apa namanya tidak bisa tertelayanan secara cepat karena BPJS dan sebagainya sehingga upaya-upaya yang akan kita lakukan segera yang saya lakukan adalah nanti akan rapat dengan pihak kesehatan dengan pihak rumah sakit juga dengan BPJS untuk kita harus melakukan pendataan untuk harus ada data BPJS kesehatan untuk orang asli Papua itu harus kita lakukan sehingga jangan memberikan atau menghambat pelayanan-pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh orang sakit jadi harus memberikan pelayanan yang cepat kemudian kemudian optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi melalui penertiban regulasi manajemen dan objek pajak retribusi daerah ini juga kami akan saya akan lakukan rapat karena memang saya sampai saat ini belum pertemuan dengan seluruh OPD karena kesibukan kita saya datang dengan menangani banjir dan bersama-sama untuk memberikan perhatian kepada mereka yang terdampak sehingga dengan kesibukan lain sehingga ini saya mengandalkan untuk minggu depan saya harus pertemuan dengan OPD karena ada sumber-sumber penerimaan yang harus kita lihat dari PAD ini yang ada di kota karena saya menurut saya pasti potensi masih banyak yang belum kita kelola secara optimal dan secara baik sehingga menurut saya perlu ada pertemuan dan pihak terkait OPD-OPD yang pengelola atau yang menghasilkan PAD itu mereka harus mempresentasikan apa yang sudah mereka lakukan dan target-targetnya seperti apa dan sumber-sumber penerimannya dari mana itu mereka harus sampaikan sehingga kita masih bisa tahu menggali karena dari PAD itu kita bisa dapat gunakan untuk kita bisa membangun daerah ini membangun masyarakat kita yang ada di kota ini kemudian juga peningkatan ketahanan ekonomi lokal melalui investasi berkelanjutan kebijakan fiskal daerah penguatan dan kemendirian UMKM serta kemitraan dengan perbankan untuk pihak lainnya saya beberapa waktu lalu juga menerima pimpinan Bank BNI datang ke sini dan beliau menyatakan juga siap untuk membantu pemerintah dengan program Bank Sampah jadi kita akan mencinergikan itu dengan apa namanya orang-orang muda milenial dan juga warga untuk kita menggaungkan bagaimana kita menangani sampah kemudian kalau Bank Sampah ini ada atau apa namanya program ini ada berarti ini ya modelnya seperti apa setiap orang yang mengumpulkan sampah mungkin mendapatkan poin atau seperti apa sehingga ini upaya-upaya langkah-langkah yang akan kita lakukan sehingga saya bilang bahwa rencana tanggal 28 Oktober atau hari Sumpah Pemuda kita melonsing melonsing kegiatan atau melonsing untuk Bank Sampah dan apa namanya Bank Sampah dan Bank Sampah artinya bahwa kita harus menjaga Sorong ini menjadi kota yang bersih ya kota yang indah ya kota yang nyaman itu harus kita wujudkan hal itu ini demikian beberapa program prioritas yang harus kita kerjakan dan minimal program 100 hari kerja yang saya sampaikan pada saat saya dilantik sebagai penjabat wali kota mudah-mudahan niat baik apa yang kita lakukan ini bukan program yang apa namanya membuat apa namanya saya sebagai penjabat untuk apa namanya mau sombong atau mau melakukan ini tidak tapi ini program-program saya menurut saya ini adalah apa yang terjadi pada saat kota Sorong ini kebetulan juga kita lihat bahwa Sorong di landa curah hujan cukup tinggi dan terjadi banjir dan ini merupakan langkah-langkah upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga Sorong menjadi Sorong yang kota yang bebas banjir bersih indah dan setiap orang yang datang ke kota Sorong akan merasa nyaman betah disini dan kita ketumbuhkan UKM-UKM kita perekonomian harus bertumbuh dengan baik dan masyarakat menjadi sejata itu kira-kira yang menjadi closing statement saya terima kasih Pak Wali Kota sudah dalam statement closing yang menyampaikan apa yang menjadi tujuan besar selama dipercaya menjadi Wali Kota kita mau dengar dari pejabat Bupati Pak Yantuk Muso soal bagaimana catatan penting yang harus bisa memperankan diri menjalankan pemerintahan di arah transisi ini sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemerintah yang mengangkat beliau sebab pejabat eh pejabat Bupati maksud saya iya iya saya tadi saya sampaikan di awal bahwa sebagai pejabat Bupati yang diangkat dan ditunjuk oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan dilantik oleh Bapak Gubernur yang pertama tadi salah satunya terkait dengan menciptakan stabilitas kondisivitas keamanan daerah nah itu tentunya itu ada hubungannya dengan saya ingin untuk dua tahun ke depan tentunya dapat bekerjasama dengan semua stakeholder lapisan masyarakat dan penyelenggara pemilu untuk kita memastikan bahwa pemilu 2024 itu berjalan aman lancar dan sukses dan menghasilkan proses pesta demokrasi yang berkualitas tentunya demokrasi yang berkualitas itu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan itu cita-cita saya bahwa saya akan bekerja dengan seluruh jiwa dan raga saya ya untuk mengabdikan diri untuk melanjutkan pembangunan pembangunan dan pemerintahan yang sudah diletakkan oleh bupati-bupati sebelumnya yang terdahulu ya kakak Steve Malak dan juga kakak John Kamuru di periode 2017 dan 2022 saya siap untuk melanjutkan dan juga menambahkan dan bekerja untuk memprogramkan beberapa strategi-strategi kebijakan lainnya untuk pertama tentunya saya akan menjadikan Kabupaten Sorong sebagai kabupaten yang siap berinvestasi siap siap berinvestasi mengapa harus Kabupaten Sorong siap berinvestasi ya Kabupaten Sorong tanah Papua Papua Barat ini ibarat sorga kecil yang jatuh ke bumi Kabupaten Sorong ini kaya akan sumber daya alam kita disini punya minyak kita disini punya gas ya kita disini punya hutan kita disini punya pariwisata kita disini punya pertanian kita disini punya peternakan dan saya sudah mulai 17 hari ini sudah sedang membangun tim bagaimana menjadikan Kabupaten Sorong sebagai kabupaten tujuan investasi dengan menggali dan menyiapkan sumber daya alam yang ada ini untuk ready untuk siap kita jual promosikan untuk investor itu masuk ke Kabupaten Sorong karena daerah apapun yang bisa maju tergantung daya sain daerah ekonomi itu tumbuh atau tidak lapangan kerja itu dibuka atau tidak pendapatan perkapita itu membuat rakyat sejahat atau tidak angka kemiskinan itu turun atau tidak ya itu yang paling penting lalu yang kedua program yang kedua adalah bagaimana mendorong untuk menurunkan angka stantin angka stantin nah itu yang sedang saya sudah dua minggu ini rapat secara cepat untuk ambil langkah-langkah kebijakan intervensi dengan semua OPD dan juga lembaga yang lain untuk kami segera penanganan dengan pemetaan pada distrik dan kampung yang kasus-kasus stantin itu dengan bekerjasama dengan PKK kerjasama dengan BAPEDA kerjasama dengan distrik kerjasama dengan kelurahan dan kampung lain ini semua pemanggung kepentingan kita lagi jadi saya sekarang itu bukan kepala daerah dengan pimpinan OPD saya sekarang itu menamakan pemerintahan Kepala Soron itu pemerintahan tim yang bekerja secara bersama-sama bisa rapat di pasar bisa rapat di warung kopi bisa rapat di jembatan bisa rapat di pangkalan ojek bisa rapat di pohon-pohon kita rapat kita diskusi masalah disitu kita menentukan menentukan keputusan disitu dan kita langsung ambil langkah-langkah jadi tidak harus formal rapat di kantor tidak harus melalui proses-proses yang terlalu formal jadi begitu baik itulah catatan akhir dari kedua narasumber saya Pak Wali Kota punya target segera menyiapkan RTRW dan Adipura Pak Bupati dengan slogan menjadi pemerintahan tim dengan menjadikan Kabupaten Sorong sebagai tujuan investasi dan bagaimana pemilu harus berkualitas mudah-mudahan bermanfaat dan saya Poli Perbunan Akhiri sampai disini kita bersuah lagi selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!